Malang benar nasib Tasem, 60, seorang perempuan paruh baya ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi penuh luka sayatan, sekitar pukul 17 WIB Senin, 21 Agustus 2023, petang. Ditemukannya Tasem dalam keadaan tak bernyawa di rumahnya diduga menjadi korban pembunuhan tersebut sempat menggegerkan warga dusun Cigoong RT 010-004 Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Tasem ditemukan tewas oleh suaminya yang baru saja pulang menggembala bebek di sawah sekitar pukul 17 WIB selama. Seharian Senin, 21 Agustus 2023, korban ditinggal suaminya menggembala bebek ke sawah, sementara itu untuk kondisi rumah juga tidak ada perusahaan barang ataupun barang yang hilang di rumah korban, terkait penemuan mayat tersebut. Dibenarkan oleh Kepala Desa Karanghegar, Suhwan Irawan saat ditemui awak media di TKP, ya betul kami mendapatkan informasi sebelumnya dari warga masyarakat bahwa di dusun Cigoong ada temuan mayat yang tergeletak di dalam rumahnya. Mayat Tasem ditemukan langsung oleh suaminya, ujarnya. Menurut, KD saat ini korban sudah berada di RS Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi, korban saat ini sedang menjalani otopsi dan kasus ini sudah kami serahkan langsung ke pihak berwajib Satres Krimpol Rasubang. Ucapnya, hingga berita ini ditulis, pihak Satres Krimpol Rasubang maupun keluarga korban belum mau memberikan keterangan terkait kasus tewasnya Tasem, 60, perempuan paruh baya asal Desa Karanghegar, Pabuaran. Tersebut, berdasarkan informasi, jasad Tasem akan kembali dibawa ke rumah duka usai di otopsi di RS Bayangkara Polri Indramayu, sekitar pukul 21 WIB malam ini.